Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program hidup sehat pilihan kita. Selamat mendengarkan. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, panuklah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. Sepuluh hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Sobat Maestro, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Johannes Rupati, dan saya, Kristina Anastasia Haryadi, dalam program Hidup Sehat, Pilihan Kita. Sebuah program spesial yang dapat mendukung kehidupan kita agar lebih sehat dan bugar. Program ini berisi diskusi dan pemaparan kesehatan yang berbeda dari kebanyakan program kesehatan lainnya, yang mendorong kita untuk bisa memilih hidup yang lebih sehat melalui dukungan bahan alami yang disediakan Tuhan bagi kita, baik untuk pemeliharaan ataupun bagi penyembuhan tubuh kita. Dan inilah bahan alami itu. Yang pertama, H Hati yang gembira I Istirahat yang cukup D Diet yang seimbang U Udara yang segar B Pengendalian diri S Sinar matahari yang cukup E Enerjik berolahraga H Hubungan sosial yang baik A Air jernih yang cukup Dan yang terakhir, T Tuhan yang terutama. Itulah bahan alami, hidup sehat, pilihan kita. Nah, mengapa pilihan kita? Karena kita dapat meraih hidup yang sehat dan bugar dengan mudah dengan bergantung pada pilihan kita. Pada minggu lalu, kita telah mendengar pembahasan bahan alami yang ketiga, yaitu diet yang seimbang dari Dr. Larry Tumalun, Terutama bagaimana mengisi piring kita dengan bijak. Nah, ternyata makan itu nggak bisa sembarangan ya. Gitu ya. Ada prinsip yang harus kita ingat, yaitu prinsip 3J. Nah, kalau kita review sedikit, kira-kira pendengar Maestro dan juga Christina masih ingat kira-kira apa prinsip 3J itu? Oh, tentu masih ingat. 3J itu jenis, jumlah, dan jadwal. Nah, jenis itu maksudnya kita harus mengonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan. Oke. Lalu, kita juga harus memperbanyak makanan dari sumber nabati, yang kaya vitamin, mineral, dan tinggi serat, serta mengurangi makanan yang berasal dari hewani. Oke, yang kedua? Kemudian yang kedua, yaitu jumlah, artinya porsi makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Oh, ya. Yang ketiga? Nah, yang terakhir, yaitu jadwal. Maksudnya, makan harus disiplin. Hmm, baik. Pada jam-jam yang telah ditentukan, bukan di antara jam makan. Nah, setelah kita mempelajari prinsip 3J, kali ini kita akan membahas bahan alami yang keempat. Apa itu kira-kira? Apa ya? Udara yang bersih. Nah, pembahasan kali ini akan disampaikan oleh Dr. Herlina Limbong Sakul, yaitu seorang pelayan Tuhan yang mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat melalui siaran radio ini. Jika sobat memiliki pertanyaan yang ingin dibahas, silakan kontak kami melalui chat di nomor WA 081-919-227-518. Kami ulangi sekali lagi, 081-919-227-518. Selamat mendengarkan! Selamat menikmati! 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 bahwa paparan polusi udara yang jangka panjang akan meningkatkan kerentanan terhadap kematian akibat COVID-19. Mengapa udara yang bersih itu penting? Tentu udara yang bersih adalah udara yang segar. Menurut Dr. Neil Needley, udara segar bisa menurunkan ketahanan hidup dari bakteri dan virus T di udara. Banyak bakteri dan virus udara yang bisa mati, tidak bisa bertahan lama bila berada di dalam udara yang segar. Kemudian udara yang segar meningkatkan kemampuan belajar, dan udara yang segar dapat menurunkan keparahan dari sakit ma. Apa hubungannya otak dan oksigen? Otak mengandung 2% dari berat tubuh manusia. Namun, otak membutuhkan lebih dari 25 persediaan oksigen dalam darah. Menghirup udara yang segar bisa memfasilitasi pikiran yang jernih. Apakah yang membuat udara menjadi segar? Ternyata udara menjadi segar oleh karena mengandung molekul oksigen yang bermuatan listrik negatif, ataupun ion negatif. Tandar badan kesehatan dunia WHO mengatakan bahwa konsentrasi ion negatif atau anion harus melebihi seribu anion setiap cm3. Kalau kita lihat air terjun, jumlah ion negatifnya paling banyak, 95.000 sampai 450.000. Bagaimana di dalam situasi di tengah hutan yang banyak pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan, ion negatifnya ada sekitar 50.000 sampai 100.000. Kemudian, ramparan rumput hijau yang luas ada sekitar 5.000 sampai 50.000 ion negatifnya. Tentu kalau kita berada di situasi alam yang seperti yang tadi dijelaskan, tadi kita merasa sangat segar. Kenapa sangat segar, sangat senang, sangat tenang? Oleh karena alam-alam tersebut mereka memberikan ion negatif di tepi pantai, di tepi danau ataupun di sekitar danau, di aliran sungai, kemudian sehabis hujan, udara terasa segar oleh karena udara banyak mengandung ion negatif. Bagaimana dengan perkotaan? Kalau kita lihat perkotaan yang begitu banyak gedung-gedung, banyak kendaraan mobil, motor, dan lain-lain, perkotaan hanya sekitar 100.000 sampai 2.000 ion negatif. Kemudian, ruangan perkantoran dengan AC sentral, dengan ventilasi yang serba tertutup, sekitar 40.000 sampai 100.000. Dan yang paling sangat sedikit sekali adalah ruangan yang ber-AC, itu sekitar 0 sampai 20.000, sangat sedikit sekali. Udara yang kurang baik tentu adalah udara yang mengandung ion positif, yaitu bisa didapatkan padat dalau lintas. Begitu banyak motor, begitu banyak mobil, begitu banyak kendaraan. Kemudian lapangan udara, kemudian adalah ruangan yang kurang ventilasinya. Apakah kita ketahui bahwa sering sekali udara yang paling merusak adalah udara yang berada di dalam rumah kita? Udara yang kita hirup di rumah menambah resiko kanker paru, asma, alergi, dan lain-lain. Wabah virus corona memunculkan himbawan agar kita tetap tinggal di rumah. Tetapi, sering sekali tanpa kita sadari, justru udara di rumahlah yang paling sering menambah resiko ataupun mempengaruhi kesehatan kita. Beberapa kiat menjaga kualitas udara di rumah selama masa pandemi. Yang pertama, kita bisa mempasang ventilasi di ruangan yang tepat dan membuka jendela tersebut. Ventilasi dibuat untuk mengurangi kelembapan udara di dalam rumah, sehingga mencegah pertumbuhan jamur dan memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Udara segar bukan musuh, buka jendelamu, kata Dr. Apples, spesialis alergi di klinik Bourkewood, di mana dia mengatakan, dengan kita menutup jendela sepanjang hari, itu akan memungkinkan bahwa kimia alergan akan menumpuk di dalam rumah kita, menumpuk di jendela kita, menumpuk di dalam horden-horden kita. Kemudian, yang kedua dapat kita lakukan adalah, kita menghindari bahaya perokok sekunder. Mungkin tidak ada dari antara kita yang merokok, tetapi kita adalah perokok sekunder. Justru, bahaya dari perokok sekunder lebih berbahaya daripada orang-orang yang menghisap rokok itu sendiri. Yang ketiga adalah, berhati-hatilah terhadap bahaya karbon monoksida. Dari mana saja bahaya karbon monoksida itu? Kita bisa dapatkan pada hasil dari kenalpot asap sepeda motor. Kemudian, dari bahaya mobil-mobil kita yang pada saat parkir di rumah. Kalau kita lihat cara parkir mobil yang tepat, di mana bagian kenalpotnya berada di sisi bagian luar. Sehingga, pada saat kita memanaskan mobil, asap daripada mobil tersebut tidak masuk ke dalam rumah kita. Malah, asap mobil tersebut bisa keluar dari rumah kita sehingga seluruh isi rumah tidak menghirup bahaya karbon monoksida tersebut. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan kepada kita pada hari ini adalah, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasihi, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Semoga pelajaran kesehatan kita pada hari ini, gaya hidup sehat, udara yang bersih, dapat membuat kita semakin tetap baik dan sehat selama masa pandemi COVID-19. Tetap jalankan hidup sehat melalui 10 hukum kesehatan. Tetap tinggal di rumah dan selalu memakai masker bila kita keluar dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita sudah mendengarkan pemaparan dari dokter Herlina Limbong Sakul mengenai udara yang bersih. Nah ternyata udara yang bersih itu tentunya sangat diperlukan dalam kehidupan kita ya? Iya, benar sekali. Dan udara yang bersih dan berkualitas itu terdapat pada pohon-pohon hijau, pegunungan, hutan, dan sungai. Karena di tempat-tempat tersebut terdapat banyak ion negatif yang sangat baik untuk tubuh. Ya baik, berarti pelajaran kali ini adalah pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Mari mulai saat ini kita menjaga fungsi sistem pernafasan kita terutama di pandemi sekarang ini ya. Nah, dengan memperbanyak kunjungan ke tempat-tempat dengan kualitas udara yang baik. Cari yang banyak pepohonan, suasana yang menyegarkan. Iya, betul sekali. Dan tentunya kita harus menjaga juga supaya kita tidak merokok. Lalu tidak berada di sekitar orang-orang yang sedang merokok tentunya. Baiklah, demikian program Hidup Sehat pilihan kita hari ini. Jika sobat memiliki pertanyaan atau hendak turut mendukung program ini, silakan kontak kami di nomor 081-919-227-518. Kami ulangi sekali lagi, 081-919-227-518. Sampai jumpa, salam sehat! Sampai jumpa, salam sehat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat pilihan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!